assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Junatan Rosandi sekarang saya mau share video tentang cara saya untuk break in dinamo oh iya untuk kali ini maaf suaranya agak berbeda karena ini saya dubbing waktu saya record video itu ternyata make-nya agak error jadi ini suaranya saya ada ping simak video ini sampai akhir untuk cara lengkapnya secara jelas untuk caranya itu sebenarnya enggak beda-beda jauh dari yang lainnya cuman kita punya kemantepan sendiri biasanya setiap racer itu punya cara masing-masing lah kalau ini cara saya sendiri dari cara yang sering saya gunakan disini saya menggunakan dinamo Asia challenge 2020 hyperdash ya ini sob nah saya disini menggunakan alat mini break-in sistem dari g-force ini kalau kalian punya alat lain kalau enggak punya ini juga enggak papa kalian bisa pakai adaptor yang bisa disetting voltasenya kalau ini kan bisa disetting untuk voltase dan waktunya lamanya nanti kalian bisa pakai adaptor yang bisa disetting voltasenya terus pakai stop buat seberapa lamanya tuh nah selain untuk alat yang digunakan itu tadi saya juga menggunakan oli oli untuk break-in ini yang biasanya dipakai lainnya itu macam-macam tetapi rata-rata ada yang pakai singer ada yang pakai brasso itu nah kalau yang lain ada juga yang pakai oli made-in mereka sendiri atau mungkin dari kilang minyaknya mereka sendiri kalau saya pakainya pakai baby oil karena saya punya anak bayi saya gunakan ini yang memanfaatkan alat yang yang ada atau bahan yang ada untuk minyak baby oil tadi sudah saya pindah ke botol ini yang ujungnya runcing nanti untuk netesi beras ujungnya karena kalau pakai botol baby Johnson tadi itu ujungnya susah jadi kalau kalian bingung mau pakai oli apa lebih baik amannya itu pakai oli singer warna hijau itu yang biasa buat para pencahid kalau saya pakainya baby oil sob ini dia penampakannya sob sudah saya buka nah ini penampakannya ini seperti ini Asia challenge 2020 hyperdash pro Taiwan ini ada titiknya di bagian bawah enggak tahu maksudnya apa kadang para racer itu ini jadi pembanding atau pembida dengan yang titiknya bagian atas tapi saya enggak tahu bedanya apa yang taunya cuman beli langsung break-in lalu pakai itu aja dapat kenceng ya untung yang jelas ya sudah dimaksimalkan dengan cara break-in ini oke ini sebelumnya saya coak dulu ini tutupnya karena memang di Indonesia regulasinya diwajibkan untuk mencua untuk memudahkan skrut panitia mengecek tentang kondisi ini masih segel atau enggak bongkaran atau tidak gitu sebelum kita mulai kita cek dulu sebelum dinamo ini motor ini hyperdash pro ini kita break-in kita tes dulu awalnya ini standarnya ini bawaannya ini berapa RPM jadi saya gunakan voltase 3 3 voltase jadi nanti kita lihat perbedaannya sebelum dan sesudah pertambahannya berapa RPM saya menggunakan aplikasi giri RPM test nah ini Android Android ada di iOS juga ada kita lihat saja ini awalnya berapa dengan 3 volt 33.000 sekitar 33 ribuan naik turunnya yang enggak ada seribu ya sekitar 33.000 sampai 34 ribuan nah itulah sob kalian bisa lihat sendiri oke sekarang kita lanjut ke break-in awalnya itu saya teteskan ini minyak baby oil tadi itu di ujung atas asnya lubang as itu dinamo ini di atas kemudian tetes juga di bagian brush yang dalam yang dalam atas nah brushnya juga kena juga enggak papa terus di bagian pantatnya ini sob as pantat ini juga dikasih kemudian diubeng-ubengkan di pelintir-pelintir ini rata sampai rata untuk memudahkan penjepitan kuningan dan saya menggunakan gearbox super2 ini biar enggak ribet kalau dari kuningannya di dinamo nya kan susah saya pakai ini kuningan super2 atau gearbox super2 biar enak di jepit untuk step awal ini digunakan waktu tiga menit satu volt dan putarannya maju atau ya dinamo nya maju kalau dipakai di msma putarannya maju mobil maju gitu sob langsung saja dimulai ini kita tetesi di awal juga sebaiknya tetes sebelumnya di play itu sudah ditetesi tapi ini kan tadi juga di awalnya sudah ditetesi lalu bisa di 30 menit sekali kita tetes satu tetes aja nggak usah banyak-banyak daripada nanti olinya menggenang atau ngecembeng satu tetes aja setiap 30 detik atau yang dikira udah kering atau kelihatan kotor presenya kita tetesi ulang ya paling enggak 30 atau satu menit sekali oke untuk tahap satu ini sudah selesai 1 volt 3 menit kedepan arahnya kedepan sudah selesai lalu kita dinginkan ini didinginkan alami aja nggak papa atau dikipas juga nggak papa yang penting jangan dikasih kulkas atau freezer apalagi freezer karena ini ada tadi baby oil itu kemungkinan nanti bisa menggumpal atau gimana sebenarnya saya juga belum coba tapi biasanya kalau oleh itu kurang baik di freezer atau dalam kondisi dingin setelah didinginkan panas menurun dan tidak terjadi denam maka sekarang kita lanjut ke step kedua pada step kedua ini menggunakan 2 menit 2 volt dan putaran ke belakang atau mundur gitu sob nih setelah tadi step satu maju step kedua mundur 2 volt 2 menit sebelum dimulai kita tetesi baby oil dulu di bagian berasnya baru kita mulai 2 menit 2 volt mundur step kedua nih sob sama seperti biasa kita tetesi setiap 15 atau 30 detik sesuai yang kita inginkan kalau kondisi beras kotor kita tetesi ulang atau beras kering kita tetesi ulang gitu sob sama seperti yang awal tadi sih jadi setiap beberapa detik kita tetesi satu tetes aja setelah step kedua selesai jangan lupa dinginkan ya dalam keadaan suhu ruangan lalu sebelum mulai yang ketiga kita tetesi seperti biasanya tetesi ulang di asnya juga bisa atas bawah kayak gini terus kita setting ke satu menit 3 volt arah maju ya sob ini arah maju 3 volt 1 menit jadi awalnya tadi maju step kedua mundur step ketiga maju nah ini satu menit kita gas sambil kita tetesi seperti tadi setiap 30 detik atau 15 detik setelah step ketiga selesai sob kita lanjut ke step keempat menggunakan satu menit 4 volt maju right ini maju tadi tiga maju terus empat maju lagi kita tetesi sama tadi juga sudah si dinamo ini ini saya dinginkan dulu inginkan dengan suhu ruangan ttc lalu kita mulai lagi dengan 4 volt satu menit maju enggak lama ini kita tunggu hasil akhirnya nah ini sudah selesai sob tahap keempat selesai sebenarnya juga sudah selesai untuk proses pemutaran dengan geforce mini break-in ini terus selanjutnya kita bersihkan ini gedok-gedokan atau diketuk-ketuk ketisu kalau dilihat enggak terlalu kotor saya biasanya membersihkan menggunakan sipo nah ini dengan menggunakan sipo kita tuang secukupnya lalu kita ketuk-ketuk lagi ketisu nah disini sebenarnya enggak terlalu kotor kalau menggunakan si baby oil ini tadi ya menurut saya sih karena baby oil tadi memberikan kelembutan sob selembut pantat bayi jadi ini enggak terlalu banyak mengikes kuningan atau tembaga berasnya itu jadi menurut saya ini membuat halus atau bisa membentuk si berasnya itu tadi sesuai lengkung eh membentuk capet si capetnya itu si capetnya itu sesuai dengan bonggolnya lengkungnya itu kalau dulu saya menyebutnya bonggol jadi menurut saya sih baby oil ini cenderung untuk menghaluskan jadi tidak terlalu menggores dari sisi tembaganya itu selanjutnya sekarang saatnya kita tes lagi RPM nya nah kita tes dengan 3 volt ini sob ini sudah tadi kita melewati empat tahap nah proses break-in sekarang kita tes ini kita dapat berapa kenaikannya tadi di awal itu 33-34.000 ini 39.000 nah 39.000 waduh ternyata kenaikannya sekitar 4000-5000 RPM jadi sebenarnya proses break-in ini untuk memaksimalkan potensi dari si dinamo ini sob dari dinamo ini ini akan ada lilitannya ada brushnya ada magnetnya nah ini kita maksimalkan namanya juga sistem elektronik juga butuh break-in alias rayon nah kalau kita orang Indonesia sedikit sering mengatakan rayon man kayak motor itu di rayon dulu jadi kesimpulannya sih baby oil ini kenapa saya sering pakai untuk break-in ya karena saya punyanya ini dan ternyata hasilnya juga seperti yang kalian lihat ini yang saya sering lakukan seperti ini cuma share apa yang saya lakukan saya tidak menyuruh anda mencontohkan cuman saya mau men-share apa yang saya lakukan saja oke terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like kalau kalian suka jangan lupa share semoga bermanfaat buat kalian semuanya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi bye 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 bye